selamat datang di channel wardah audio official kali ini saya akan mereview power amplifier ma9000 disini saya baru saja membeli power ini dua unit dan power ini memiliki watt 2000 watt di 8 ohm dan 3200 di 4 ohm power ini memakai power kelas H3 yaitu tegangan yang keluar dari trafo memiliki tiga tegangan yang pertama yaitu 45 volt yang kedua 90 volt dan yang ketiga 132 volt yang mana tegangan standby nya yaitu 45 volt untuk mensupply tr final toshiba ketika mendapatkan input yang lebih besar maka otomatis tegangan yang masuk ke kolektor transistor final akan naik yang disupply dari stepper hingga mencapai maksimal 132 122 begitulah kira-kira prinsip power kelas H3 untuk tr final sendiri power ini menggunakan transistor final toshiba dengan nomor seri 5200 dan 14 14 berapa itu lupa saya sebanyak 15 set per channel untuk mosfetnya menggunakan IRF 250 N dan diode ampurnya menggunakan tidak kelihatan ini menggunakan mur 3060 power ini sangat cocok buat subwoofer yang mana bisa dibuat untuk sound balap dan elco nya menggunakan menggunakan elco 15000 micro 80 VDC atau VDC sebanyak 20 biji dan ini PCB input IC balance menggunakan GRC 4580 dan ini paling depan yang mana terdapat rangkaian auto start yang berguna agar ini supaya atau ketika power ini dinyalakan meteran atau MCP tidak akan ngejelek terutama untuk listrik daya 900 dan potensi itu volume ada di PCB ini sekarang kita lihat IC input pada power ini sebentar saya fokuskan ini waduh IC input nya menggunakan GRC 5532 mantep lor IC ini lor IC balap lor dan komponen yang digunakan semua komponennya makro tidak ada yang micro jadi ketika sudah kurasakan sangat mudah nervousnya tidak susah ini karena komponennya sudah makro alias sudah besar-besar tidak ada yang SMD ini kecuali panel belakang masih menggunakan komponen SMD kecil-kecil tapi ini jarang yang usah disini menggunakan 3 dioda kiprok sisir karena dia menggunakan catu daya 3 sudah dibekali dengan pendingin matching untuk mendinginkan dioda kiprok seperti itu seperti itu